Hai Minasang, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi, Nihongo. Sesuai dengan judul video kali ini, kita akan melakukan pembahasan Mongdai Bab 24 dari materi buku Minano Nihongo Basic 1, Jepang version edisi yang terbaru ya. Pastikan Minasang pada saat menonton video ini sudah mengerjakan seluruh Mongdai yang ada di Bab 24 ya. Oke, langsung saja kita simak pembahasan Mongdai Bab 24 yang ada di halaman 210. Hai, Haji Memasyo. Kita awali dari bagian listening yang pertama. Untuk audio filenya, Minasang bisa temukan di dalam CD audio file buku Minano Nihongo Basic 1 pada track 83. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama kali muncul yaitu Kodomo no toki, okasawa amai okashio kuremashitaka. Kodomo no toki, saat anak-anak, okasawa apakah ibu anda memberi anda jajanan manis? Untuk pertanyaan ini kemungkinan jawabannya hanya ada dua, iya atau tidak. Jika kita menjawab iya, maka kalimat yang kita gunakan yaitu hai, kuremashita. Jadi kita cukup mencantumkan kata kerjanya saja, itu pun boleh. Atau kemungkinan yang kedua, tidak, iya tidak memberinya untuk saya. Maka kita cukup memberikan jawaban iya kuremaseng desita. Selalu kita ingat ya, kuremas ini digunakan untuk orang lain memberikan sesuatu kepada saya, walaupun di sini bagian kepada saya atau untuk saya tidak dicantumkan. Hai, nih bang, anatawa ima okasang ni naniyoshite agetai desu kah? Anda sekarang ingin melakukan apa untuk ibu, untuk ibu anda? Misalkan di sini saya berikan dua contoh jawabannya, ingin membelikan tas baru untuk ibu. Untuk ibu kita tempatkan terlebih dahulu yaitu ha-ha ni, membelikan tas baru. Tas baru, atarashi kabang. O, membeli kita gunakan kaimas, tapi harus kita jadikan bentuk te untuk digabungkan dengan agetai desu. Ha-ha ni, atarashi kabang o, kate agetai desu. Ingin membelikan tas baru untuk ibu. Atau contoh kalimat yang kedua, ingin membuatkan masakan Perancis untuk ibu. Untuk ibu kita letakkan terlebih dahulu ha-ha ni, masakan Perancis. Furansu no riori o, membuat, kita gunakan tsukurimasu, tapi harus diganti menjadi bentuk te, yaitu tsukute, supaya bisa digabungkan dengan agetai desu. Ha-ha ni, furansu no riori o, tsukute agetai desu. Ingin membuatkan masakan Perancis untuk ibu. Untuk jawaban di pertanyaan nomor dua ini bisa sangat beragam, tergantung minasan ingin melakukan apa untuk ibunya. Hai, sambang. Nihonji no tomodachi ni anata no kuni no riori o, tsukute agetakotoga arimasu ka? Coto nagai desu ne, agak panjang ya. Kita cari artinya, apakah anda pernah, adatakotoga arimasu ya, apakah anda pernah membuatkan masakan negara anda untuk teman orang Jepang? Untuk pertanyaan di nomor tiga ini, ada dua kemungkinan jawabannya, antara iya atau tidak. Untuk bagian jawaban iya, iya pernah, iya pernah membuatkan, maka kita bisa membuat kalimatnya. Hai, tsukute agetakotoga arimasu. Agetak ini dari agemas ya, harus diubah menjadi bentuk lampau karena akan digabungkan dengan kotoga arimasu, supaya bisa membentuk arti, pernah membuatkan. Atau kemungkinan jawaban yang kedua, tidak, tidak pernah membuatkan. Maka kita bisa menjawabnya, iya tsukute agetakotoga arimasu ka? Hai, yombang, okanega naitoki, dare ni kashite moraimasu ka? Ketika tidak ada uang, dare ni kashite moraimasu ka? dipinjami oleh siapa? Karena di sini kita menggunakan kata kerja, te moraimasu, maka bagian partikel ini akan kita artikan oleh. Untuk pertanyaan ini, saya berikan dua contoh kalimat jawaban, misalkan dipinjami oleh ibu. Maka kita bisa membuat kalimat, hahani kashite moraimasu. Hahani kashite moraimasu, dipinjami oleh ibu. Atau kemungkinan yang kedua, dipinjami oleh kakak laki-laki. Maka kita bisa menjawabnya dengan kalimat, ani ni kashite moraimasu. Hai, gobang, kodomo no toki, otosanwa yoku asonde kuremashitaka? Saat anak-anak, apakah ayah Anda sering bermain untuk Anda? Sebetulnya, untuk bagian kuremash ini tidak perlu diartikan pun tidak apa-apa. Tapi kita bisa membayangkan bahwa si ayah itu melakukan atau menemani bermain demi saya atau untuk saya. Untuk jawaban dari nomor lima ini, ada kemungkinan dua jawaban. Yang pertama, iya atau tidak. Untuk jawaban iya, ia sering bermain untuk saya. Hai, yoku asonde kuremashita? Kemudian, untuk bagian jawaban tidak, disini saya lengkapi panjangnya tidak, jarang bermain untuk saya. Jadi kita pakai kalimat jarang ya. Maka kita bisa membuat kalimatnya sebagai berikut. Iye, amari asonde kuremasheng desita. Jadi amari disini, kita gabungkan dengan kata kerja bentuk negatif, maka bisa artinya adalah jarang melakukan sesuatu hal. Berikutnya, kita masuk pada bagian listening yang kedua pada audio file di track 84 tentang marubatsu untuk pernyataan yang sesuai atau tidak sesuai dengan isi percakapan. Diawali dengan percakapan, Iy, toke desne, jam yang bagus ya. Doko dekaimashita kah? Beli di mana? Kore desuka? Tanjo bini aniga kuremashita? Inikah, kakak laki-laki lah yang memberikannya untuk saya di hari ulang tahun. Atau maksudnya ini kalimatnya adalah pemberian kakak laki-laki di hari ulang tahun saya. So desuka? Begitukah? Pernyataan yang muncul yaitu O toko no hito wa oni sang no tanjo bini tokeo agemashita? Orang laki-laki memberi jam di hari ulang tahunnya kakak laki-lakinya. Ini tidak sesuai dengan isi percakapan. Des kara tadashiko taewa batsu desu. Bukan orang laki-laki yang memberikan jam, Justru orang laki-laki lah yang mendapatkan jamnya dari ani. Aniga kuremashita? Hai, nih bang. Ah, ame desu ne. Mirasang, kasa mutemasu kah? Oh, hujan ya. Mirasang, bawa payong kah? Iye, tidak. Ja, watashi no kashi masyoka? Kalau begitu, bagaimana kalau saya pinjamkan milik saya? Jadi disini menggunakan kata kerja masyoka yang digunakan untuk menawarkan bantuan tindakan kepada orang lain. Eh,でも, sato sang wa dou shimasu ka? Iya, tapi sato sang bagaimana? Ane ga kurumade mukaenikite kuremas kara daijobu desu. Karena kakak perempuan saya akan datang untuk menjemput menggunakan mobil, jadi tidak apa-apa. Daijobu desu. Pada kalimat ini, bagian kuremas, ini tidak perlu kita artikan ya, tapi bisa kita pahami bahwa si kakak perempuan ini akan datang untuk menjemput saya, melakukan aktivitas untuk saya. Oleh karena itu, yang digunakan adalah kuremas. Dan pernyataan yang muncul adalah Onano hito wa kurumade kaerimas. Orang perempuan pulang menggunakan mobil. Kore wa tadashi desu ne? Desu kara kotae wa maru desu. Hai, sambang. Sumimasen ga, shashin wo tote kudasai. Permisi, tolong ambilkan foto. Maksudnya adalah, tolong fotokan. Ii desu yo, jah torimasuyo. Boleh? Oke, saya foto. Domo, arigatou gozaimashita. Terima kasih. Ie, do itashimashite. Pernyataan yang muncul adalah Onano hito wa otokono hito ni shashin wo tote moraimashita. Orang perempuan diambilkan foto oleh orang laki-laki. Kore wa tadashi kunai desu ne? Karena yang mengambil foto, ini adalah, ini, Onano hito. Jadi, tadashi kotae wa batsu desu. Hai, yombang. Sumimasen, kono chikaku ni yubingkyoku ga arimasu ka? Permisi, atau maaf. Apakah ada kantor pos di dekat sini? Kono chikaku ni di dekat sini? E, arimasu yo. Ya, ada ko. Watashi mo chikaku made ikimasu kara, isho ni kimashou. Karena, saya juga akan pergi ke dekat situ. Chikaku made itu maksudnya ke dekat situ ya. Dekat dengan yubingkyoku yang sedang dibahas. Isho ni ikimasu yo. Ayo pergi bersama-sama. Sumimasen, maaf. Maaf di sini di ucapkan oleh orang laki-laki karena dia merasa telah merepotkan orang perempuan yang menemani dia pergi. Pernyataan yang muncul yaitu Ona no hito wa yubingkyoku no chikaku made Otoko no hito to isho ni ite agemasu. Orang perempuan pergi bersama-sama dengan orang laki-laki sampai ke dekatnya yubingkyoku, ke dekatnya kantor pos. Ini sesuai dengan isi percakapan. Untuk bagian kata kerja angemas, ini tidak perlu kita artikan ya. Tapi cukup perlu kita pahami bahwa orang perempuan ini melakukan sesuatu hal untuk orang laki-laki. Hai, gobang. Kino wa watashi no tanjobi deshita. Kemarin adalah hari ulang tahun saya. So desuka? Omedetou gozaimasu. Begitukah? Selamat ya. Patio shimashitaka? Apakah melakukan pesta? Iye, kobe he shokuji ni ikimashita. Tidak, saya pergi untuk makan-makan ke kobe. Tomodachiga tsurete ite kuremashita. Tomodachiga, temanlah yang mengajak saya pergi. Tsurete ite kuremashita. Tsurete ite ini berasal dari kata kerja tsurete ikimasu. Mengajak pergi atau menemani pergi atau mengantar pergi. Ini bisa kita gunakan kata kerja tsurete ikimasu. Kemudian pernyataan yang muncul adalah Onan no hito wa ki no tomodachi to kobe ikimashita. Orang perempuan kemarin pergi ke kobe bersama teman. Ini sesuai ya dengan isi percakapan Desukara tadashiko taewa maru desu. Berikutnya kita masuk pada soal yang ketiga. Tugasnya adalah memilih jawaban berupa kata kerja yang tepat. Jadi di bagian nomor tiga ini, di setiap soal, di setiap nomor ini terdapat dua pilihan kata kerja. Yang mana kita harus pilih salah satu kata kerja yang tepat untuk melengkapi kekosongan kalimatnya. Hai, reikara yomimashio. Taro chang wa tereza chang ni hanau. Yang benar adalah agemashita. Taro memberikan bunga kepada tereza chang. Di sini yang benar adalah menggunakan kata kerja agemas. Karena kita sedang menceritakan orang ketiga. Yaitu menceritakan Taro chang yang memberikan bunga kepada tereza chang. Oleh karena itu, yang benar adalah agemashita. Hai, ichibang desu ne. Watosang wa watashini eikunu jisho kuremashita. Yang benar adalah kuremashita. Karena dalam kalimat ini terdapat watashini. Untuk saya atau kepada saya. Sehingga orang lain yang memberikan kamus bahasa inggris untuk saya. Maka untuk istilah memberikannya. Kita harus menggunakan kuremashita. Hai, ngibang. Watashiwa karinasang ni. Daiga kuo angnaishite moraimashita. Di sini yang digunakan adalah moraimashita. Angnaishite moraimashita. Yang diartikan dipandu. Karena kalimat ini diawali dengan watashiwa. Maka bisa kita bayangkan bahwa orang yang mendapat perlakuan adalah saya. Saya diapakan oleh orang lain. Saya dipandu ke universitas oleh karinasang. Hai, sambang. Yasumi no hi otto wa yoku ryoryu tsukute kuremasu. Pada hari ulang tahun. Suami saya, yoku, sering membuatkan. Jadi yang digunakan adalah tsukute kuremasu. Di sini walaupun tidak ada keterangan watashini yang mewakili untuk saya. Tapi kita bisa lihat di sini. Subjek yang melakukan perbuatannya adalah otto. Sehingga bisa kita bayangkan kalau orang lain yang melakukan perbuatan berarti yang menerima adalah saya. Jadi yang betul digunakan adalah kuremasu. Tsukute kuremasu. Membuatkan. Hai, yongbang. Ekide tomodachini komakayokaneo kashite moraimashita. Karena di kalimat nomor empat ini pilihan jawabannya hanya ada moraimashita dan kuremasita. Maka untuk tomodachini otomatis kemungkinan besarnya akan digunakan dengan moraimashita. Kalau kuremas harusnya watashini. Jadi bagian tomodachini ini bisa kita artikan oleh teman. Kashite moraimashita. Dipinjami uang kecil oleh teman di stasiun. Hai, yongbang. Tugas kita adalah mengidentifikasi kalimat yang menggunakan pola kalimat. Nani-nani te agemas, te moraimas, dan te kuremas. Nanti hasil jawabannya adalah maru atau batsu. Jika maru berarti memang statementnya yang menggunakan te agemas, te moraimas, atau te kuremas ini benar. Jika salah, maka kita harus berikan tanda silang atau batsu. Pertama-tama kita cek dulu bagian contohnya. Permisi, tolong ambilkan garam. Hai, dozo. Yang minta diambilkan garam ini adalah mirasang. Dan yang mengambilkan adalah watashi. Statement yang muncul yaitu Watashi wa mirasang ni shio wo totte agemashita. Saya mengambilkan garam untuk mirasang. Kore wa tadashi desu ne. Desu kara, kotai wa maru desu. Hai, ichiban. Disini ada guputa-san. Ah, komaka yokane ga nai. Oh, aku gak ada uang kecil. Ah, arimas shio. Ikura desu ka? Saya ada ko. Berapa? Sumimasen. Ja, hiakuen. Onegai shimasu. Maaf, kalau begitu. Tolong. Onegai shimasu. Disini maksudnya adalah Minta tolong untuk meminjami 100 yen. Kita lihat ya. Yang meminjami adalah saya, watashi. Yang minta pinjaman adalah guputa-san. Statement yang muncul yaitu Watashi wa guputa-san ni okaneo kashite agemashita. Saya, watashi wa, saya meminjamkan uang kepada guputa-san. Kore wa tada shi desu ne. Kotae wa maru desu. Hai, nih bang. Disini ada otoko no hito to watashi. Otoko no hito bilang, Omoi desho? Omoi desho? Mochima shoka? Omoi desho? Beratkan. Mochima shoka? Mau saya bawakan? Jadi, orang laki-laki menawarkan bantuan kepada watashi. Dan watashi menjawab, Arigato gozaimasu. Terima kasih. Statement yang muncul yaitu Otoko no hito wa watashi no nimotsu motte kuremashita. Orang laki-laki, motte kuremashita. Membawakan barang milik saya. Tentunya ini untuk saya. Oleh karena itu, jawabannya sesuai. Jadi, Tadashi kutai wa maru desu. Hai, sang bang. Disini ada keterangan tempat terjadinya percakapan, yaitu Erebe tade. Di dalam elevator. Ada mirasang dan watashi. Mirasang bilang, Sumimasen rokai onegaishimasu. Maaf, tolong lantai 6. Kemudian watashi menjawab, Hai. Statement yang muncul yaitu Watashi wa mirasang ni. Erebe tano butangu Oshite moraimashita. Yang artinya, Saya Oshite moraimashita. Oshite ini berasal dari kata kerja Oshimasu. Menekan. Saya Ditekankan. Tombol elevator oleh mirasang. Padahal di percakapannya, Yang meminta tolong adalah mirasang. Deskara tatashi kutai wa Batsu desu. Berikutnya, Kita masuk pada soal yang kelima. Tugasnya adalah Melengkapi kalimat Menggunakan partikel yang tepat. Supaya kita bisa Melengkapi kalimat-kalimat ini Menggunakan partikel yang tepat, Yaitu dengan cara Membaca keseluruhan soal Dan mengerti Setiap arti Dari kosa kata yang digunakan. Hai, Rekara mimashio. Watashi wa mirasang ni Chokure to Agemashita. Saya Memberikan coklat Kepada Mirasang. Karena disini Kata kerja yang digunakan adalah Agemashita, Maka Kita memerlukan partikel ni Untuk menunjukkan kepada Siapa Kita memberikan suatu benda Kepada orang lain. Hai, Ichi bang Chichi wa tanjo bini Tokio kuremashita. Ayah Memberi saya Jam di hari ulang tahun. Partikel yang digunakan adalah Partikel O Menunjukkan objek dari kalimatnya. Hai, Nibang Oishi Wine desu ne Wine yang enak ya Eh, Santo susanga kuremashita. Iya, Santo susang lah Yang memberikannya Untuk saya. Walaupun disini Tidak ada keterangan Watashini Tapi karena kuremashita Sudah pasti yang menerima adalah Saya Untuk saya. Jadi, Satosang disini Diposisikan sebagai Orang yang memberikan. Oleh karena itu, Partikel yang digunakan adalah Ga. Santo susanga kuremashita. Partikel ga digunakan Karena disini Hanya Menyatakan Kalimat yang isinya Siapa yang memberikan Kepada saya Dan Kata kerja Kurema saja. Tidak ada Bendanya ya. Oleh karena itu, Yang digunakan adalah Partikel ga. Hai, Sambang Watashi wa Yamada-sang ni Eki made Okute moraimashita Saya Okute moraimashita Telah diantar Sampai ke stasiun Oleh Yamada-sang Disini Karena menggunakan Kata kerja Te moraimashita Maka Partikel ni Bisa kita artikan Oleh Oleh siapa Dari siapa Kita mendapatkan Perlakuan Dari Yamada-sang Hai, Yongbang Watashi wa Kare ni Ryoko no Hongo Okute Agemashita Saya Okute Agemashita Mengirimkan Buku Traveling Kepada Dia Partikel yang digunakan Adalah Partikel ni Menunjukkan Kepada siapa Saya Melakukan Suatu hal Hai Saigo desu Yang terakhir Di bagian nomor 6 Tugas kita adalah Membaca dan Memahami Bacaan Kita mulai Baca Dari bagian Judulnya Yaitu Boku no Oba Nenek Neneku berusia 72 tahun Dan Sehat Jadi disini ada Partikel D Bisa kita artikan Dan Dan Sehat Hitori de Sunde imas Ia tinggal sendirian Saat cuaca Bagus Nenek Pergi Untuk Bertemu Dengan Teman-temannya Ke Rumah Sakit Karena Ada Banyak Teman Di Rumah Sakit Tengki ga Barui toki Ashi no Choshi ga Yokunai desu Kara Dekake maseng Saat Cuaca buruk Karena Kondisi Kakinya Yokunai Tidak bagus Jadi Dia Dekake maseng Tidak Pergi keluar Oba Cangga Boku no Uchie Kita toki Boku wa Gakko de Narata Utao Uta te Agema Ketika Nenek Datang Ke Rumahku Aku Uta te Agemas Menyanyikan Lagu Yang telah Dipelajari Di Sekolah Oba Oba Boku ni Furui Nihon No Ohanashio Shite Kuremas Nenek Menceritakan Cerita Jadi Disini Ohanashio Shite Kuremas Itu Bisa kita Artikan Menceritakan Cerita Jepang Lama Atau Jepang Yang kuno Boku ni Kepada Kepada Soshite Pang Ya Okashio Tsukute Kuremas Dan lagi Dia Membuatkan Tsukute Kuremas Membuatkan Jajanan Manis Atau Roti Untuk Ku Walaupun disini Tidak ada keterangan Watashi Tapi Kalau Menggunakan Kuremas Sudah Pasti Itu Untuk Saya Untuk Istilah Okashi Ini Dalam Buku Diterjemahkan Kue Tapi Sebetulnya Kuenya Itu Sifatnya Jajanan Jajanan Secara Umum Yang Rasanya Cenderung Manis Itu Disebut Dengan Okashi Dan Kalimat Terakhir Oba Changga Uchie Kuruto Uchino Nakaga Totemo Nigiakani Narimas Jika Nenek Datang Ke Rumah Uchino Naka Dalamnya Rumah Totemo Nigiakani Narimas Akan Menjadi Sangat Ramai Disini Ada Kata Sifatna Yang Digabungkan Dengan Narimas Diantaranya Harus Menggunakan Partikel Nigiakani Narimas Menjadi Ramai Yomimono Yondara Mongdaini Kotai Masho Jika Sudah Selesai Membaca Bacaannya Mari kita Jawab Soal-soal Yang ada Di bagian Bawahnya Untuk Soalnya Kita Memberikan Jawaban Maru Atau Batsu Jika Statement Di bagian Soal Ini Sesuai Dengan Isi Bacaan Maka Kita Harus Memberikan Maru Jika Tidak Sesuai Maka Kita Harus Memberikan Tanda Silang Atau Tanda Batsu Hai Ichiban Kara Desne Oba Chang Boku No Kazoku To Isho Ni Sun De Imas Nenek Tinggal Bersama Dengan Keluarga Saya Kore Wa Tadashiku Nai Desne Deskara Kotae Wa Batsu Desu Oba Chang Wa Hitori De Sun De Imas Kara Hai Nibam Oba Chang Wa Ashi No Choshi Ga Warui Toki Biyoying E Ikimasu Nenek Ketika Kondisi Kakinya Buruk Biyoying E Ikimasu Pergi Ke Rumah Sakit Kore Mo Tadashiku Nai Desne Oba Chang Wa Biyoying E Tomodachi Ni Aini Ikimasu Kara Deskara Tadashiku Kotae Wa Batsu Desu Hai Sambang Oba Chang Wa Pang Ya Okashi Yo Tsukur Nenek Membuat Roti Atau Jajanan Yang Manis Kore Wa Tadashi Desne Kotae Wa Maru Desu Hai Yong Bang Boku Wa Oba Chang Ga Suki Desu Aku Suka Nenek Ini Sudah Pasti Jawabannya Adalah Maru Hai Ovarimashita Terima kasih atas kerja kerasnya dan terima kasih atas waktunya telah diluangkan untuk belajar bersama di channel Yasashi Nihongo Semoga pembahasan bab 24 ini bisa digunakan Minasang untuk melakukan pengecekan atas hasil Mongdai yang telah dikerjakan sebelumnya Semoga bermanfaat ya Jika Minasang masih memiliki pertanyaan seputar penjelasan Mongdai bab 24 kali ini silahkan tuliskan di kolom komentar Dan untuk pertanyaan yang lain seputar belajar bahasa Jepang yang mungkin tidak terkait dengan materi yang sedang saya sampaikan saat ini Silahkan kirimkan melalui DM Instagram ke Instagram pribadi saya ada disini Atau Minasang juga bisa mengirimkannya ke DM Instagram official Yasashi Nihongo Yang manapun nanti akan saya respon Walaupun saya biasanya responnya lama ya Jadi mohon dimaklumi Dan satu informasi yang paling penting Jika Minasang ingin memesan buku Minano Nihongo Atau memesan buku referensi bahasa Jepang yang lain Secara online, secara praktis, dan secara aman Silahkan bisa hubungi Instagram at TheJapanScribe Atau Minasang bisa juga kunjungi official website-nya ada disini Di dalam website ini nanti sudah terhubung langsung dengan WhatsApp-nya Jadi Minasang bisa konsultasi terlebih dahulu dengan admin Misalkan jika Minasang masih bingung harus beli buku yang mana yang sesuai dengan kebutuhannya Oke Minasang, sekian dulu ya video penjelasan bab 24 dari buku Minano Nihongo kali ini Sampai jumpa di pembahasan Mondai yang terakhir bab 25 berikutnya ya Ciao, matane! Siapa bilang kanji itu susah? Kamu pasti belum tahu buku ini Bagi yang punya impian belajar atau bekerja di Jepang, kanji adalah kuncinya Karena untuk mendapatkan beasiswa, magang hingga prioritas dan kenaikan gaji, mutlak harus paham kanji Materi dalam buku ini sesuai untuk kebutuhan tes JLPT level N5 dan N4 Dilengkapi dengan profil kanji, contoh kata dan penggunaan dalam kalimat, cara baca onyomi, kunyomi, dan furigana Daftar ATG kanji, 20 paket simulasi kanji disertai pembahasannya, hingga info beasiswa, budaya Jepang, dan lainnya Memahami kanji akan terasa lebih ringan dan menyenangkan dengan adanya daftar kanji JLPT N5 dan N4 dan juga kanji Nonazo-Nazo Disertai bonus aplikasi yang bisa didownload secara gratis dengan men-scan QR code-nya, sehingga dapat digunakan secara offline Keren bukan? Tunggu apa lagi? Segera dapatkan di Tokobuku Kesayanganmu